Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan saya di channel Rizal BLJR Oke kali ini saya kedatangan servisan lagi ini rusaknya mati karena kenapa karena emang udah sudah mati kecanda kali ini saya akan memperbaiki eh adaptor bukan adaptor sih ya adaptor macam adaptor adaptor untuk mixer dan itu menggunakan trafo out atau misalkan trafo luar itu saya akan menjelaskan sistem kerja daripada trafo luar untuk mixer audio video dan rusaknya ini rusak obong kayak gitu dan oke gimana rusaknya dan saya akan menjelaskan kinerja daripada adaptor untuk mixer karena ada kesalahpahaman di bagian pemula untuk pemula itu ada kesalahpahaman di bagian tegangan untuk mixer yang menggunakan adaptor luar seperti ini ini kebetulan saja ini adaptornya keluarannya AC 18 volt dan ampernya 600 miliampere nah kita langsung aja saya akan menjelaskan satu bersatu Oke langsung aja ke TKP Oke ini adaptor untuk mixernya Oke saya taruh disini dulu kameranya ini kebetulan saja ini rusak obong ini sudah isinya sudah tidak ada dan disini ketertaranya output AC jadi dari trafo ini langsung keluar tanpa ada rangkaian sama sekali nih output AC 18 volt kali dua berarti ada setelah sifatnya dan ini ampernya 600 miliampere ini tidak sampai satu ampere ya kurang lebih satu amperan lah disini output AC ini jadi dari trafo keluaran 18 volt itu langsung menuju ke kabel sini ini kebetulan ada tiga karena dia dua kali 18 voltnya jadi 18 dan 18 dan ini CT nya di tengah kayak gitu nah ini Hai jadi seperti itu Oke kita langsung saja ya jadi seperti ini eh Hai kenapa saya menjelaskan seperti ini karena saya pertama beli barang seperti ini mencari trafoknya ini kebetulan barangnya disini saya lepas dulu Oke ini bedanya adaptor AC dan DC nah bukan regulator ya jadi kalau regulator itu biasanya DC kalau adaptor itu AC menggunakan trafo langsung ke Dioda kalau regulator itu menggunakan SMPS atau switching trafo switching dan itu tegangannya stabil karena ada umpan baliknya ada Dioda Zinner nya ada penyetabilkan tegangan tegangan itu dinamakan adaptor nah kenapa saya menjelaskan seperti ini karena saya pernah bikin video untuk tegangan power amplifier itu saya salah mengucapkan kata-kata nah saya itu mengucapkan keluarannya itu memang DC saya mengucapkan power supply dari trafo ke Dioda lalu kelko itu dinamakan adaptor untuk amplifier dan saya salah mengucapkan mengucapkan regulator saya mengucapkan regulator atau power supply nah di regulator itu aslinya yang lebih tepat itu memang DC dan itu ada penyetabilkan tegangan kalau hanya DC dari Dioda ke L terdolko itu saja Biasanya dimana dan adaptor bukan regulator nah disini kali ini menggunakan adaptor dan ini saya akan menggantikan CT 18 volt ini maksimal 1 ampere hampir seta gerata dengan 600 miliampere jadi ini tidak sampai sampai cuman kalau dilepas barangnya ini ini sudah takobong sih itu dilepas barangnya ini panjangnya nih panjangnya sama samperan dan lebarnya lebih lebar ini sih walaupun 600 miliampere nah disini bedanya ini asli dari produk untuk mixer audio dan ini masih rukuan sih ini merahnya win oke saya tidak tahu kuat apa enggaknya karena ini satu ampere otomatis ini 1000 miliampere ya kan dan ini tulisannya 600 miliampere dan barangnya lebih tebal ini bedanya tebalnya ini aja dan segi tinggi dan panjangnya sama samperan mungkin samperan lah oke itulah perbedaannya untuk tegangan DC dan AC kalau AC itu langsung dari sini keluaran 18 langsung ke kabel tanpa ada alat apapun dan ini dinamakan step down kalau ada dioda sama elko nya itu dinamakan adaptor ini juga dinamakan adaptor karena berhubungan dengan dioda nantinya oke adaptor luar cuman yang AC kalau yang DC DC itu lebih hampul karena dia menggunakan SMPS atau trafo switching dan trafo switching itu biasanya disebut adaptor regulator karena ada penyetabilkan tegangan oke sekian dulu penjelasan dari saya semoga bermanfaat dinamakan mana yang dinamakan adaptor dan regulator oke oke dan ini akan saya taruh disini dan akan saya lepas semuanya dan barangnya ini tidak tidak ada disini untuk mengetesnya jadi saya akan memasang dan merapikan tegangan 18 volt ini maksimal saya pakai 18 volt sama CT nya dia volt tetap 220 dan ini kabelnya ada tiga dan ini saya bingung yang mana yang mana yang CT cuman eh kita lihat yang dipotong disini ada dua kabelnya ini yang CT dan disini harus ada dua juga kabelnya ini yang CT jangan sampai terbalik ya jadi kalau bisa sebelum memotong ini disarankan dipoto dulu baru nanti kalau menyambungkan mana yang CT kan enak ya kan oke semoga bermanfaat sekian dulu dari saya ini berhubungan dengan elektronik yang saya pelajari dari ilmu elektronika oke semoga bermanfaat sekian wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat menikmati